Tapi nggak jarang juga kok, saya baca komentar dari penonton yang kangen sama HP bagus dengan ukuran compact. Saya ulangin, HP bagus dengan ukuran compact. Seperti kata Bang David Gadgetin, ada orang yang menyukai HP compact dengan spek yang gahar. Salah satunya gue. Dan di video kali ini gue bakal merekomendasikan HP compact yang terbaik yang pernah gue pakai. Kilas balik di tahun 2019, sebuah brand ternama yaitu Samsung meluarkan HP compact. HP ini sudah gue pakai hampir 2 tahun. Dan HP ini menjadi HP pertama yang paling lama berada di tangan gue sebagai daily use gue. Karena gue adalah orang yang mudah bosen ketika menggunakan HP dan gue lebih sering gonta ganti HP. HP ini gue beli dalam kondisi bekas dengan harga 5,5 jutaan pada waktu itu. Dan sekarang kalian bisa dapetin HP ini di bawah 4 jutaan. So, CPU yang gahar, kamera yang cakep, bodi yang compact, dan desain yang elegan. Apalagi kalau bukan Samsung S10e. Mari kita bahas. Seperti yang gue bilang, CPU yang gahar. HP ini dibekali dengan CPU Snapdragon 855. Dimana CPU ini digunakan pada HP-HP flagship jaman sekarang. RAM dari HP ini juga udah 6GB. Sehingga performa dari HP ini udah gak perlu diragukan lagi. Buat main game jaman sekarang, udah nyantai aja. Dan buat ngedit video, juga udah nyaman banget. Lanjut kita bahas desain dari HP ini. Desain dari HP ini sesuai dengan selera gue. Contohnya aja, fingerprint yang berada di sebelah kanan layar dari HP ini. Gue lebih suka fingerprint yang berada di bagian kanan yang menyatu dengan tombol on-off. Dimana gue bisa menggapai fingerprint ini dengan mudah. Daripada fingerprint yang berada di layar maupun di belakang layar. Sebenarnya ini masalah selera aja sih. Tapi menurut gue lebih keliatan cakep dan manis aja gitu. Penempatan kamera belakang di bagian tengah dari HP ini juga buat HP ini terlihat ganteng menurut gue. Audio jack 3,5mm juga tersedia di HP ini. Notabene HP jaman sekarang udah mulai menghilangkan audio jack ini. Sehingga ini bisa menjadi poin plus bagi HP ini. Gue juga udah nyaman dengan ekosistem dari Samsung. Contohnya saja, dengan adanya Samsung DeX, gue bisa menghubungkan HP ke PC atau laptop menggunakan wireless maupun kabel. Sehingga memudahkan gue dalam memindahkan data dari HP ke laptop. Layar HP ini juga terasa nyaman buat gue gunain dalam jangka waktu yang panjang. Entah itu buat menonton video, bermain game, bermain sosmed. Gue tidak ada masalah sama sekali. Karena layar dari HP ini udah dynamic AMOLED Full HD+. Speaker dari HP ini juga udah stereo. Dan suaranya terdengar nyaring dan jernih. Oke, sekarang gue bahas bagian yang paling gue suka dari HP ini. Yaitu bagian kamera dan fitur-fiturnya yang memanjakan gue ketika gue ingin mengambil gambar maupun video. Mampu merekam dengan 4K 60fps dan ultrawide 4K 30fps dengan stabilisasi buat orang pada nanyain. Lu ambil video pake HP apa sih? Ya karena emang secakep itu. Bahkan ketika gue mengupload Instastory, temen-temen gue pada nyangkain gue pake iPhone 11 ke atas. Mungkin ini terdengar lebay. Tapi gue tunjukin deh contohnya, biar kalian yang ngilain sendiri. Terima kasih telah menonton! Sekarang gue bahas fitur yang paling gue suka dari kamera ini. Yaitu adanya mode portrait pada video. Ini adalah mode dimana ketika sistem kamera mendeteksi wajah sehingga background di-blurkan. Akan menciptakan seperti efek bokeh. Berbeda dengan iPhone 13 yang mampu membuat efek bokeh pada sebuah objek dengan mendeteksi titik fokus pada kamera. Hal ini membantu gue dalam membuat video seperti yang gue lakukan pada saat ini. Sehingga terlihat seperti gue mengambil gambar dengan lensa yang bokeh. Fitur Pro juga bisa kalian akses gratis pada mode kamera dari HP ini. Dimana kalian bisa mengatur ISO, shutter speed, titik fokus, white balance. Bahkan kalian bisa mengatur bukaan kamera di f1.5 dan f2.4. Ya, ini fitur yang membantu gue ketika gue ingin mengambil gambar maupun video sesuai dengan keinginan gue. Kalau kalian nanyain apa ada kekurangan dari HP ini. Menurut gue ada, yaitu di bagian baterai dari HP ini. Dengan hanya kapasitas 3100 mAh. Dimana dengan kapasitas segitu, terasa sangat kurang bagi orang-orang yang sering berada jauh dari chargeran. Meskipun HP ini udah bisa fast charging USB Type-C 15W dan wireless chargingnya. Untuk pemakaian gue sehari-hari dengan pemakaian yang ringan, HP ini hanya bertahan 5-6 jam saja. Apalagi untuk pemakaian yang berat. Sehingga gue jarang banget main game di HP ini karena ketahanan baterainya yang tidak terlalu lama. Tapi gue punya satu cara dimana gue bisa melipat-gandakan ketahanan baterai HP ini. Dengan cara mengaktifkan mode hemat daya. Di mode ini kalian hanya bisa memilih 4 aplikasi apa saja yang kalian ingin gunakan. Dan aplikasi yang lainnya akan dinonaktifkan. Sehingga ketahanan baterainya akan bertahan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini bisa menjadi hal yang baik bagi kita. Karena kita akan lebih jarang menggunakan HP. Dan HP ini juga baik banget teman-teman. Kenapa? Karena HP ini bisa mendukung berbagi daya near kabel. Ya, kalian bisa berbagi daya HP kalian ke HP teman-teman kalian menggunakan wireless. Dan ini merupakan fitur yang gak pernah gue gunain sama sekali. Baterai cuma 3100. Masa gue bagi-bagi baterai ke orang. Tapi, ya kalau arjen mungkin bisa. Tapi gue belum pernah nemu keadaan seperti itu. So, beli. Warbag. Oke, sampai disini aja pembahasan singkat gue mengenai HP ini. Yang udah gue pakai selama 2 tahun ini. Dan sampai sekarang gue belum mau move on ke HP yang lain. Buat kalian yang lagi nyari HP compact dengan harga yang murah dan spek yang gahar. Kalian bisa masukin HP ini di list pembelian kalian. Dan buat teman-teman yang mau sharing pengalamannya dengan HP ini. Silahkan tinggalkan komentar kalian. So, terima kasih udah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.